Halo guys jadi balik lagi sama gue Umplik ya teh Jadi di video kali ini gue mau buat Tutorial surgery Ya kan yang pertama Pertamanya kemarin itu Gue pernah buat tapi gue gagal Pas di Berintumor ya Karena gue terlalu sepilih Jadi Gue mau revisi disini kita main aman Dan gue ada Persiapannya beberapa tools Beberapa tools Masih bisa lah Dan gue bakal jelasin Satu persatu item yang bakal kita Pakai untuk nge-search Ya Disini kalian udah lihat gue udah Pakai ini yang di leher Buku terbang itu namanya Healing Tomb Harganya kalau gak salah 4-6 WL Ini fungsinya itu Untuk mengurangi Waktu kalau kita gagal search guys Ini gak ditulis ya Tapi ini bakal Mengurangi waktunya Kayak misalnya kalian Nah quick recover Dia bakal kayak Buat misalnya dari sejam Jadi 45 menit Atau 30 menit gitu guys Jadi ini lumayan berguna Bagi kalian yang belum pandai Nah Jadi kan kalian bisa Ulang-ulang search gitu ya Terus Hmm Rame kali ya Maaf ya Yang music ya Terus yang Gue pake Yang ditangkan itu Nano nurse board Itu harganya sekitar 1DL Mungkin Gue lupa harganya berapa Nano nurse board ini Dia itu Kegunaannya Kalau di info sih Kayaknya gak ada Ditulis Nah Feel helpful Improve your surgery success And maybe keep you From losing item Or two Nah ini dia jelasin Kalau Kalau kalian pake tangan ini Pas kalian nge-search Itu bakal Dia misalnya Kalian pencet Stitches 1 Nanti dia ada Hoki-hokiannya Stitchesnya Muncul lagi Jadi itu kayak Gak terpakai gitu Jadi kayak Change-nya Buat Tools kalian gak berkurang Sama sekali Kalau pake sekali gitu Dan by the way Ini sekali lagi Gue bilang Hoki-hoki ya Jadi dia bukan Sekali pencet Ya ada terus Toolnya Ada terus Kagak Nah tergantung Hoki Terus Yang penting Sebenarnya Itu dua doang sih Ya Yang penting Itu dua doang Ini cuma untuk Desain Untuk Ya Untuk desain-desainnya Ini mata Ya Gak ada gunanya Cuma dapet dari Apa Dapet dari Anu Dari Sur-E-nya juga Itu doang Terus kalau Misalnya Dibilang Rambungan-rambungannya Ini Skill spice Sama T T T Adalah Sesuatu Apa Consumable termura Yang untuk Buat gagal Skill fail-nya Lebih sedikit Kalau yang ini Dia untuk Buat Food buff Kayak Surgery-nya Jadi Lebih sedikit Sedikit Apa juga Sama sih Sebenarnya fungsinya Cuman yang ini 30 menit Yang ini Cuman 2 menit Ini 50% Jadi Ya Kalian Surgery yang Kalau gak gitu Pandai Bisa beli gitu Skill spice Ini 2 per 1 Atau 1 per 1 Kalau T 150 Sampai 200 Per WL Tapi ya Itulah Kalau T Kalian harus pencet Sur 1 Pencet Sur 1 Pencet Supaya gak kelewatan Nah Jadi Gue mau Langsung aja Semoga langsung Dapat semua Penyakit ya Jadi kita Langsung aja Ntar gue cek dulu Udah masih Terekor Oke Masih Terekor ya Kita langsung Gas Kita 2 menit Ini gue Pakai Apa dulu Seti dulu Kita Itu 2 menit ya Kita pakai Nah Ini Nah Lihat disini guys Awalnya Harusnya kan Kita lihat Yang merahnya Dulu ya Ini awake Gak usah dulu Awake Nanti Terakhir Ini kita Nengok yang Di bawah ini Dulu guys Ini paling penting Viewer Climbing Rapidly Kalau kalian Dada Climbing Climbing Ini Kalian harus Buka LabKit Dulu Untuk Untuk Turunin Temperatur LabKit Nah Udah Nampak Antibiotik Antibiotik Ini bisa keluar Kalau kalian Pencet LabKit Doang ya Guys ya Nah Langsung hilangkan Dipencet sekali lagi Kasih jadi hijau Nah Nih Steady Pulse Sebenarnya Gak harus Tapi Kalau kalian Takut Mau buat Dari strong Boleh Kalian pencet Ini Transfusion Nah Pulse Transfusion Temperatur Temperatur Antibiotik Ya guys ya Operasi Sunshine Biarin aja Sebenarnya Tapi Kalau kalian Takut Ini bisa Pakai Antiseptik Oke Ini kan Sudah kelar Semua ya Sudah gak ada apa-apa lagi Tinggal Apa Kalian Ultrasound Untuk Ngecek Penyakitnya Apa Nah Kidney Failure Kayak gagal Ginjal Gagal ginjal Atau gagal Jantung Gatau Aku Dan 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 ini Ada Kelebihan Ya guys Passion Nya Hyperactive Berarti Dia bisa Tiba-tiba Bangun Jadi Kalau ini Kalian Harus Lebih Banyak Ngeluarin Anesthetik Penidur Ini Penidur Kita langsung Kasih Tidur Supaya Awak Jadi Jauh Nah Sudah Kita potong Guys Ini Intinya Sebenarnya Kalian Sudah tidur Potong Tidur Potong Sudah tidur Kita potong Sampai Keluar Kata-kata Fix It Yang Ada Gambar Tangan Nah Itu Ada Fix It Kan Kita Ini Gak Usah Langsung Finish Dulu Kita Stitches Dulu Kasih Kelar Main Aman Nih Udah Mau Coming Tuh Artinya Dia Udah Mau Bangun Nah Kita Langsung Anesthetik Aja Nah Dia Tidur Balikan Sambung Lagi Stitches Supaya Yang Terpotong Itu Hilang Kalian Ingat Ya guys Kalau Bakal Sama Sama Stitches Jadi Kalau Skape 5x Stitches Bakal 5x Kalau Skape 6x Stitches 6x Kalau Skape 2x Stitches 2x Nah Baru Fake Nah Kelar Ini Tergolongnya Cukup Mudah Nah Ini Gue Bakal Pakai Skill Spice Nah Kalian Lihat Redux Skill Fail Half Surgery Startopia Berarti Ini Bisa Untuk Surgery Sama Startopia Skill Spicy Mod 30 Menit Kita Lihat Ini Potongnya Berapa Dia Tidak ada Tulis Berarti Cuman Mengurangi Skill Fail Intinya Kita Gas Lagi Nah Kayak Gini Pulse Hell Temperature Temperature Nah Masih Biru Kalau Kalian Takut Sebenarnya Itu Tidak Apa Merah Tidak Apa Tapi Kalau Kalian Takut Ingat Anti Septic Aja Nah Ini Kan Deklar Semua Kita Langsung Aja Ultrasound Supaya Tau Penyakit Apa Brain Tumor Ini Yang Gue Bilang Lumayan Susah Karena Kenapa Ngabisin Stitches Tumor Jadi Kalau Di Brain Tumor Kita Satu Nanti temperaturnya bakal naik ya guys Jadi kita harus siap-siapin Antibiotik dulu Nah Kita antibiotik udah siap-siapin dulu Baru kita mulai Kasih tidur Skepel Potong Ingat kasih tidur Kalau belum tidur Skill fail jangan dipotong langsung Nanti mati Harus kasih anesthetic lagi Supaya tidur lagi ya Oke ini kita skepel Sampai keluar kata-kata fix it juga Ingat ya Kata-kata fix it itu penting dalam surgery ya guys Tapi ada beberapa Ada dua kayaknya Yang harus Yang gak pake fix it Ini kan masih aman ya Masih aman Kita skepel lagi Losing blood slowly guys Tapi kita jangan fokus ke situ ya Ini masih biru soalnya Kita fokus ke yang udah kuning Kita kasih tidur lagi Hmm Udah tidur Nah Ini sebenernya kalian gak perlu capek-capek sih Ini kan udah nampak fix it Ini losing blood slowly kan Kalian pencet stitches aja Ini losing blood slowly nya udah hilang Nah Kalau yang merah itu Kira-kira mau pencet tiga kali kayaknya Gue lupa Nah Udah Kita kasih sampai habis Incision nya Oke Nah Ini temperaturnya udah mulai slowly ya Tapi gak apa-apa Masih biru Sebahin sih Ya Kita langsung aja ya Kasih ininya habis dulu Dia coming to kan Gak usah takut lagi Kenapa Incision nya udah nol Incision nya udah nol Temperatur Pulse udah selesai semua Kita langsung fit in aja Nah Kelar Sebenernya gak susah guys ya Dia sih sistemnya Lebih ke Beresin semua dulu Yang merah Atau hijau Kuning gitu Eh kuning Yang kuning Yang hijau itu udah beres Terus Beresin Kasih dia tidur Baru potong 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 Sampai keluar fit kit Baru kita Stitcher 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 Sampai nol Incision nya Baru kita Fit kit Kelar Kita bakal cari Yang gak ada Pakai fit kit ya guys Jadi kalian gak Gak bakal Kayak gue dulu Bodohnya Gue dulu bodohnya Gue kira itu harus Pakai fit kit ya Rupaya enggak Oke ini kita lihat Viewernya Climbing rapidly Ini temperatur ya Climbing Yang ada Climbing Climbing itu semua Biasa Tetap Temperatur Nah Kita langsung Kasihin antibiotik aja Seperti biasa Oke Udah 96 ya Biasa sih Temperatur paling max Maksimal Yang paling normal itu Itu ya 98,6 Transfusion nya Steady Pulse nya Ini kalau ingat Kalau operasian set Kalian takut Antiseptik Nah ini kalian langsung Ultrasor aja Karena semuanya Sudah selesai Seperti biasa ya Kidney failure lagi Kalian udah tau Kita langsung aja gas Ini kalian udah tau Soalnya Dua kali Nah Ini yang gue bilang Yang dari Nanonurse itu Ya Nanonurse Your Nanonurse Both Provide Another Stitcher Jadi Stitcher Kalian Yang tadi Cuma gak Pakai Satu Yang satunya Lagi Tersave Nah Ini kita langsung Fikir aja ya Tengkelah Ini kita Kenapa gak Pakai T lagi Aku Karena Efeknya 30 menit Jadi Ya Lama lah Bisa lah Bertahan 30 menit Nah Yang ini guys Ini Temperaturnya kuning Operation Side nya kuning Tapi Operation Side Minggirkan dulu Karena itu gak Begitu penting Kita lihat yang Merah dulu Climbing Rapidly lagi Seperti Biasa Kita buka LabKit Nah Naiknya Kenceng Nih Biasa Kalau Flu Flu Gini Naiknya Kenceng Dan Satu Tips Kalau Flu Kalian Dapat Kata Kata Flu Itu Paling Gampang Guys Kalian Tinggal Antibiotik 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 Kelar Cuman Perlu Antibiotik Aja Kalau Flu Ya Guys Jadi Pakai Satu LabKit Langsung Sesanya Antibiotik Dan Kalau Flu Itu Dia Akan Keluar Otomatis Gak Usah Ultrason Lagi Oke Kita Gas Lagi Nah Nose Job Ini Juga Langsung Dikasih Tahu Dan Ini Salah Satu Penyakit Yang Paling Gampang Nah Seperti Biasa Itu Udah Kuning Eh Udah Hijau Semua Opera Sainset Masih Biru Kalau Kalian Takut Biasa Nah Anesthetik Ini Kita Kasih Tidur Dulu Awake Ini Gak Usah Ultrason Lagi Kenapa Karena Gak Tahu Dia Nose Job Nah Ini Biasa Kita Langsung Scape Ini Langsung Keluar Ficket Jadi Kita Tinggal Stitches Ficket Kelak Jadi Sebenarnya Surgery Itu Gak Susah Tergantung Niat Kalian Aja Yang Takut Misalnya Kalian Takut Skill Fail Itu Skill Fail Gak Usah Takut Guys Kalau Skill Fail Kalian Tinggal Ulang Aja Gitu Nah Kita Lanjut Nih Losing Blood Slowly Masih Biru Tapi Kalau Kalian Takut Kalian Boleh Kasih Kasih Stitches Nah Udah Nggak Ada Kan Temperaturnya Masih Biru Kita Kasih Antibiotik Nah Jadi Udah Normal Kalau Ini Kalian Takut Kita Kasih Antiseptik Seperti Biasa Oke Ini It's Coming Be Hard Stuxio Nggak Apa Ini Dia Suruh Kita Untuk Ultrasound Jadi Kita Ultrasound Aja Nah Passion Has Overlock Dia Tertelan WL Oke Jadi Kita Langsung Aja Kita Kasih Dia Tidur Kita Potong Kita Potong Nah Ini Kan Aman Semuanya Semua Aman Ini Gak Usah Dilihat Ya Guys Ini Kayak Proses Proses Nya Doang Ini Kita Stitches Stitches Bikin Nah Itu Kenapa Bisa Kayak Gitu Tadi Keluar Itu Kayak Efek Dari Rolls Dia Kayak Tambahin Bonus Bonus Kaduk Kius Kaduk Kius Kius Terlalu Banyak Gue Bakal Ngajarin Gimana Yaitu Satu Passion Losing Blop Masih Biru Jadi Itu Kan Nanti Satu Kali Kelarin Aja Pake Stitches Siap Tapi Kalau Kalian Mau Hemat Stitches Kalian Tinggal Kelarin Dulu Temperaturnya Kasih Hijau Translusion Nya Juga Ini Operation Sidenya Kuning Kalau Kalian Takut Ya Boleh Kasih Jadi Hijau Nah Eh Balik Lagi Dia Kocak Nah Itu Gak Usah Panik Sebenarnya Tinggal Tekan Ulang Aja Nah Ini Kita Kasih Tidur Eh Kita Ultrasound Dulu Jangan Kasih Tidur Ingat Kalau Dia Masih Bangun Ingat Ultrasound Nah Ini Dia Tertabrak Truk Tertabrak Truk Dan Ada 4 Set Tulangnya Hancur 4 Bijik Nah Ini Kita Gimana Cara Ngatasin Kita Kasih Tidur Hurt Stop Jangan Takut Kita Tinggal Pencet Defibrillator Ya Guys Defibrillator Kalau Skill Tendang Aja Pencet Lagi Supaya Aman Nah Ini Pulse Nya Udah Biru Kalau Kalian Takut Ya Pencet Transfusion Tapi Kalau Kalian Takut Gap Apa Guys Nah Dia Kan Tidur Oke Kita Potong Aja Ini Spons Kalau Yang Cuman Spons Gitu Pencet Aja Ya Guys Gak Usah Bingung Pencet Spons Nah Disini Kita Harus Pakai Pins Ya Ingat Jangan Terbalik Harus Pakai Pins Bukan Splint Kita Pakai Pins Sebanyak Empat Kali Tapi Kita Harus Kalau Kalian Takut Ya Ingat Kalau Kalian Takut Langsung Blot Ini Pakai Clamp Ini Dia Kalau Udah Terpotong Baru Bisa Dipakai Dia Fungsinya Kayak Stitches Tapi Kalau Stitches Itu Kayak Untuk Menutup Untuk Menutup Aja Nah Kita Gas Pins Pakai Pins Nah Udah Jadi Satu Broken Kita Buat Sampai Semuanya Jadi Broken Jadi Broken Nah Dia Udah Bangun Penting Kan Dia Kalau Mau Bangun Jangan Penting Yang Lain Dulu Kalau Dia Coming Kalian Mending Kasih Dia Tidur Sebelum Jadi Dia Mati Gitu Kalau Bangun Nah Pulsinya Ada Wig Pulsinya Ada Kuning Kita Kasih Transfusion Nah Viewernya Slowly Rising Naik Dia Temperaturnya Kita Kasih Juga Nah Setternya Udah Nih Setternya Udah Habis Semua Terus Bang Gimana Bang Kita Jangan Kelarin Dulu Guys Kita Potong Ini Lagi Ya Potong Sampai Keluar Fikit Yang Ini Wajib Fikit Terus Kita Stitches Stitches Fikit Nah Kan Udah Kelar Nih Harusnya Kok Belum Siap Bang Karena Ada Empat Broken Itu Guys Empat Broken Itu Cuman Bisa Selesai Pake Splint 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 Kenapa Gue Biarin Dia Udah Coming To Tapi Gue Tetap Splint Karena Udah Kelar Semua Jadi Dia Bangun Bakal Jadi Biru Bukan Merah Lagi Jadi Itu Aman Ya Aman Kalau Udah Kelar Semua Jangan Pas Dia Lagi Dipotong Kalian Masih Biar Dia Bangun Dia Bakal Mati Oke Kita Sekali Lagi Ting Kelar Ntar Gue Minum Dulu Oke Guys Mungkin Kalau Gue Dapat Massive Trauma Langsung Kelar Nah Ini Hampir Sama Kayak Massive Trauma Dan Ini Lumayan Ya Bisa Dibilang Medium Hard Oke Ini Kita Awalnya Bakal Disuruh Spons Kita Langsung Lihat Di Bagian Sini Ingat Ya Dibawain Cision Itu Paling Penting Kalau Kalian Apa Ini Sebenarnya Nggak Boleh Takut Kalian Harus Silangin Aja Supaya Main Aman Guys Tinggal Stitches Stitches Udah Udah Biru Kan Gak Ilangin Aja Supaya Main Aman Sekali Lagi Gue Bilang Supaya Main Aman Nah Temperaturnya Udah Mulai Naik Mending Kita Turunin Kalau Udah Mulai Naik Hampir 100 Mending Diturunin Jadi 98,6 Seperti Biasanya Oke Transfusion Skill Fail Nggak Usah Takut Transfusion Lagi Nah Santai Operation Side Merah Gue Bakal Buktikan Kekalian Kalau Operation Side Nggak Begitu Berguna Ya Guys Arena Merah Itu Buyarin Ini yang Susah Ini yang Lumayan Susah Kita Biarin Aja Tapi Nah Serius Trauma Disini Yang Harus Kalian Perhatikan Itu Adalah Bones Dan Dia Hyper Hyperactive Berarti Dia Bakal Sering Bangun Pas Kalian Motong Motong Oke Kita Langsung Aja Eksekusi Jadi Disini Ada Dua Broken Dimana Broken Itu Tinggal Pencet Splint Udah Hilang Ya Pake Splint Tapi Setternya Nggak Bisa Kenapa Kalian Belum Kalian Potong Dan Belum Kalian Kasih Apa Apa Aduh Gue Lupa Cok Yang Satu Satu Itu Pins Kalian Belum Pake Pins Jadi Kita Kasih Tidur Dulu Kasih Tidur Kita Potong Nah Ini Udah Ada Pins Seperti Biasa Nggak Usah Apa Dulu Kita Kasih Temperature Turun Dulu Tidak Dia Bangun Karena Hyperactive Kasih Tidur Aja Ini Kita Wajib Potong Lagi Sampai Keluar Fikit Dulu Udah Keluar Fikit Baru Kita Stitches Stitches Hard Stop Nggak Usah Panik Dia Bangun Nggak Apa Fikit Aja Langsung Biru Ya Kalau Stop Pas Dia Tiba Tiba Bangun Nggak Usah Takut Guys Kalau Incision Tinggal 1 Kalian Atau Incision Ada 0 Tinggal Fikit Itu Kalian Buat Aja Kalau Dia Belum Incision Masih 2 Kalian Tidurin Lagi Pake Anesthetik Nah Disini Kan Deklar Semua Tinggal Broken Karena Ini Kan Deklar Semua Tinggal Broken Kita Tinggal Pencet Broken Boom Kelar Seperti Biasa Kita Sambung Lagi Seperti Yang Gue Bilang Tadi Sampai Gue Dapat Nah Ini Dia Akhirnya Ini Akhir Dari Video Ini Guys Karena Gue Ada Mendapatkan Massive Trauma Dan Kayaknya Hampir Semua Penyakit Udah Gue Bahas Ya Hampir Semua Kalau Ini Kalian Pake Suri Tapi Kalau Kalian Pake Manusia Biasa Itu Penyakitnya Kadang Ada Yang Lebih Gila Ada Yang Lebih Beda Beda Oke Kita Langsung Spons Nah Ini Karena Blossing Blotnya Udah Merah Kalian Wajib Perhatikan Disitu Soalnya Yang Lain Itu Enggak Itu Penting Kita Stitches Dulu Udah Kuning Kita Stitches Sampai Hilang Mending Kasih Hilang Untuk Aman Jadi Ini Mungkin Makan Banyak Stitches Untuk Beberapa Yang Susah Tapi Kalau Kalian Mau Main Aman Ini Tips Paling Bagus Oke Kita Kasih Lab Kit Nah Passion Udah Mulai Naik Kita Tidurin Ini Puls Udah Mulai Naik Nah Seperti Tadi Yang Gue Bilang Operation Side Nya Kan Aman Kalian Lihat Sendiri Yang Tadi Aman Gak Gue Senggel Jadi Antiseptic Ini Bisa Kalian Masukin Ke Autoclave Jadi Kalian Hemat Tools Putar Tapi Tetap Sisahin Satu Untuk Antiseptic Atau Sepuluh Antiseptic Nah Itu Supaya Kalian Bisa Surgery Kalau Kalian Kosongin Semua Nanti Kalian Gak Bisa Surgery Kekurangan Satu Tools Nah Kita Langsung Aja Ini Massive Trauma Nah Seperti Biasa Kalau Ada Nampak Yang Di Bounce Itu Ada 2 Broken Dan Belum Dipotong Udah Langsung Spline Aja Skill Fail Gak Usah Takut Kalian Belum Potong Skill Fail Gak Usah Takut Intinya Skill Fail Jangan Takut Kalau Kalian Panik Pusing Nah Ini Pushnya Ada Steady Kita Kasih Kuning Lagi Ini Kita Kasih Temperaturnya Kasih 98,6 Gak Apa Itu Oke Kita Kasih Tidur Oke Kita Potong Nah Potong Sekali Langsung Kelarin Dulu Itu Setternya Kalau Gue Gitu Ya Gue Langsung Kelarin Setternya Oke Baru Lanjut Potong Posing Blood Seluruh Ini Gak Apa Gak Usah Takut Potong Lagi Sekali Skill Fail Tapi Terpotong Jangan Kalian Potong Lagi Nah Ini Dekam Intu Kita Antiseptic Kasih Tidur Dulu Kita Kasih Temperatur Turun Pulse Turun Oke Mantep Nah Stitches Kasih Kelar Karena Picket Ini Ada Keluar Ya Kita Pencet Picket Coming To Dan Gak Usah Takut Langsung Splint Splint Pegasus Chess Wow Rupanya Bisa Dapat Dari Surgery Ayo Semua Surgery Anjir Dapat Pegasus Chess Hayuklah Kita Buka Sekali Mana Tau Hoki Hoki Yang Last Eh Teng Pegasus Block Block BG Oh Sampai Guys Mending Tadi Kita Jual 15 WL Wah Berarti Kalian Bisa Profit Kalau Hoki Bisa Dapat Pegasus Chess Wah Mantap Mantap Oke Kita Langsung Ya Videonya Sampai Sini Aja Semoga Membantu Kalian Karena Ini Ya Gue Dibilang Udah Ngebahas 90% Dari Semua Penyakit Yang Susah Karena Yang Susah Itu Sebenarnya Cuma Brain Tumor Massive Trauma Sama Apa yang Satu lagi Yang trauma Trauma Serius Trauma Sama Yang Ditabrak Truk Itu Udah Ada Semuanya Disini Makanya Gue Senang Banget Semoga Ini Membantu Kalian Kalau Kalian Suka Kalian Subscribe Like Dan Comment Kalau Kalian Gak Suka Gak Apa-apa Di Skip Video Terima Kasih Kalian Yang Sudah Menonton Gue Yang Sudah Support Gue Dari Awal Thank Thank You Guys Go Coba Dulu Sub indo by broth3rmax